Kepadatan penduduk Kecamatan Sungai Liat yang terus bertambah berbanding lurus dengan produksi sampah perharinya. Dinas Lingkungan Hidup mencatat 6 ton sampah rumah tangga diproduksi setiap harinya. Tempat pembuangan akhir Kenanga pun tak lagi bisa menampung jumlah sampah yang ada. Untuk itu pihak dinas akan terus memperluas TPA sampah Kenanga. Proses sanitari Renville akan dilakukan guna memaksimalkan sampah yang masuk ke TPA. Saat ini yang kita kelola, yang kita ambil tiap hari, itu kurang lebih sekitar 60 ton perhari. Mengalami peningkatan yang dari sebelum-sebelumnya, karena dengan banyaknya pertumbuhan produk serta banyaknya perumahan-perumahan yang sekarang dibangun. Karena otomatis sampah yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Itu luas TPA sendiri berapa? Untuk TPA Kenanga kita, ini masih luasnya hampir 5 hektare. Dan setelah kita nilai, kondisi existing di lapangan tidak memandai dengan jumlah sampah yang ada. Sehingga kami lagi proses pengajuan perluasan. Kabupaten Bangka saat ini hanya memiliki dua tempat pembuangan akhir, yaitu di Kecamatan Sungeliat dan Kecamatan Belinyu. Pemerintah membangun tempat pembuangan sampah atau TPS 3R, reuse, reduce, recycle, di kawasan Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungeliat. TPS 3R adalah sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien. Dari Sungeliat, Kabupaten Bangka, Firmanca, TVRI Bangka Belitung melaporkan.